Intro Tiga anggota TNI dari Kodim 1601 Sumba Timur positif COVID-19 Kedatai demikian program vaksinasi untuk anggota TNI di Sumba Timur tetap berjalan Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anggota TNI di wilayah Kabupaten Sumba Timur mulai dilaksanakan Meskipun tiga anggota TNI-AD di lingkup Kodim 1601 Sumba Timur dipastikan terpapar COVID-19 Namun pelaksanaan vaksinasi tidak terganggu oleh informasi itu Sebelumnya ketiga anggota tersebut masuk kategori orang tanpa gejala dan saat ini di isolasi terpusat Awalnya OTG, sehingga setelah dilaksanakan tes mereka didapati bahwa mereka positif Dan tes TCM pun mereka positif Jadi vaksin ini sifatnya adalah upaya pencegahan Pencegahan bukan berarti ini menjadi janglinan bahwa setelah divaksin Ini akan menjadi orang yang kebal terhadap COVID tidak Tentunya protokol kesehatan juga tetap harus Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kodim Sumba Timur diperuntukkan bagi 202 sasaran Dimana selain anggota Kodim, juga unsur POM dan POS AL serta 15 purnawirawan Dalam pelaksanaannya, vaksinasi COVID-19 itu mendahulukan anggota TNI Yang bertugas di sejumlah koramil yang terletak jauh dari kota Wai Ngapu Saya bertugas di koramil 16-1 lewat, kurang lebih 60 km dari koramil ke Kodim Setelah saya divaksin, rasanya aman-aman saja Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodu, Tim Ainyus, Maporkan Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodu, Tim Ainyus, Maporkan